halo assalamualaikum selamat pagi semua kalian lagi apa dan masak apa hari ini yuk ikuti keseharianku di desa hari ini aku mau bikin tape singkong dan sebelum lanjut ke dapur ini aku mau sarapan dulu tadi aku sudah masak bikin urap urap sayur daun singkong dan sayur bayam tapi enggak aku video karena aku buru-buru mau pergi ke warung untuk cari ragi tape mumpung masih pagi nanti kalau di warung tidak ada kan aku bisa pergi ke pasar untuk beli ragi soalnya kalau di warung desa tidak ada harus carinya harus pergi ke pasar setelah selesai sarapan aku langsung lanjut ke dapur untuk mengupas singkongnya singkong dikupas dan dipotong-potong kurang lebih seperti ini besar dan kecilnya potongan boleh disesuaikan selera kemudian dicuci sampai bersih harus benar-benar bersih ya ini aku ulang-ulang berkali-kali saat mencucinya kemudian kita kukus singkongnya disesuaikan sampai kematangan seperti ini lalu angkat dan tiriskan sampai benar-benar dingin haluskan ragi tape kemudian siapkan wadah ini aku pakai alas daun pisang setelah singkong benar-benar dingin kita campurkan ragi tadi yang sudah aku haluskan cara mengurapnya seperti ini aku goyang-goyang sampai ragi benar-benar tercampur rata dan kemudian masukkan ke tempat yang sudah disiapkan tadi lakukan sampai selesai ya sebelum ditutup ini aku kasih alas daun pisang lagi biar lebih rapat dan tidak ngabar proses pembuatan tape singkong biar empuk maknyus ditutup rapat kurang lebih 2 hari 2 malam setelah 2 hari 2 malam tape mateng empuk maknyus dan ini lagi banget lanjut aku siapkan wadah yang lebih kecil untuk menyimpan tapenya biar bisa masuk ke dalam kulkas aku menyimpannya dua wadah sisanya nanti mau aku goreng dan aku mau bagi ke adikku dan ini yang sudah selamat menikmati